Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Iaitu, siapa ini? Mahadir Muhammad, sahabat-sahabat semua Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda Kenyataan terkini ya, daripada Azam Baki Dan seterusnya, Guru Besar Nebitah kena balun kau-kau Duduk, duduk, duduk Jadi mari kita ikuti sahabat semua untuk perkara pertama Iaitu bekas Menteri Keuangan sudah dipanggil oleh pihak ISPRM Untuk siasatan kes Panko Dan seterusnya, ya mantan Perdana Menteri juga Akan dipanggil untuk siasatan yang seterusnya Jadi mari kita ikuti sahabat semua Kenyataan media yang saya petik juga daripada Harapan Deli Ya, menyatakan bahwa bekas Menteri Keuangan sudah dipanggil oleh Suranjaya Pecekan Rasuah Malaysia ISPRM berhubung kes kontrak perolehan Dan syarikat membekal dan menguruskan kenderaan kerajaan Yaitu Spanko Senirem Berhad Yang sebelum ini sebenarnya pernah didedakan oleh Dr. Mazli Malik Ya, dan juga IMK membuat laporan polis Karena ya, sesuatu yang amat ya, muskil di sana Bila Spanko ini dikatakan Ya, kalau kita lihat Pada tahun 2020 Kalau saya tidak silap sahabat semua Ya, walaupun pada ketika itu Nazah ya, dan berjaya sudah pun diberikan Eloai kepada mereka Tapi dibatalkan Sedangkan Spanko ini Ya, tawaran yang mereka berikan itu Mahalnya Mahal ya, dibanding dengan Nazah ya, mahalnya itu lebih kurang dalam 700 juta Begitu sahabat semua Kenapa mereka dipilih? Itu satu persoalan Jadi, kalau kita lihat kelihatan media bekas ya Beliau berkata lagi Ketua Pesurja ISPRM Yaitu Tan Sri Azambaki berkata Kes membabitkan Spanko masih dalam siasatan Dan akaun terbabit masih dibekukan Beliau berkata Ramai saksi yang sudah dipanggil untuk memberi keterangan Dan tidak menolak akan memanggil sesiapa sahaja Yang terbabit dalam kuasa Meluluskan projek berkenaan Katanya, kita sudah merakamkan keterangan bekas Menteri Keuangan Namun bekas Perdana Menteri ketika itu Belum dipanggil untuk memberi keterangan Jadi, kita serah kepada pegawai penyiasat Dimana jika ada keperluan Akan memanggil bekas Perdana Menteri itu Untuk memberi keterangan katanya Jadi, Azam berkata demikian Kepada media pada satu Majlis Konvensyen Pegawai Integrity Bertaulia Kali yang ke-10 di Dewan Tun Husin On Pusat Dagangan Dunia hari ini Dan menurutnya Menjadi tanggung jawab beliau Sebagai Ketua Peseru Jaya Ispirem untuk melaksanakan kerjanya Berdasarkan undang-undang Aduan dan tomahan yang diterima Oleh pihaknya Jadi, buat masa ini katanya Ia adalah tanggung jawab saya Dimana apa saja yang diberi Atau aduan Kepada kami akan disiasat Sebelum ini Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Menyifatkan Kontrak perolehan Spanko Hanya merugikan negara Jadi, Ispirem melakukan Serbuan di kediaman Seorang ahli peniagaan Begal Arta Sri Serbuan itu Bagi siasatannya Berhubung dengan dakwaan Rasuah Membabitkan perolehan Dan juga pengurusan kenderaan Kerajaan Bernilai 4.5 bilion Ispirem turut menyebut Empat syarikat Termasuk pembekal kenderaan Kerajaan Dengan memanggil Lebih daripada 20 individu Kira-kira 80 akaun syarikat Serta individu yang berkaitan Dalam kes itu Turut dibekukan Oh, itu dia Itu dia Sahabat sebenarnya Yang bertanggung jawab Kenapa Ya Kontrak itu diberikan Kepada Spanko Yang nyata lebih mahal Tawarannya dibanding dengan Syarikat lain Yang sebelum ini Telah dipilih Jadi Apa komen anda Sahabat-sahabat semua Jadi sebelum saya akhiri Saya mengkongsikan juga Satu kenyataan Ya Daripada seorang AMK Yang membalun kau-kau Raji Jidin Ataupun lebih dikenali Sebagai guru besar Nobita Yang bertindak Kononya Sebagai Menteri Bayangan Menteri Ekonomi Bayangan Daripada Perikatan Nasional Apabila beliau mengeluarkan Satu kenyataan Kenyataan itu Dibidas oleh AMK Raji Jidin Tidak ada Lokos tandi Katanya Untuk ulas prestasi ringgit Itu antara kenyataan Daripada Pemimpin mudah Parti Keadilan Aitu AMK Jadi Aliparlimen Putrajaya Dr. Muhammad Raji Atau Muhammad Jidin Tidak Tidak ada Lokos tandi Untuk bercakap Tentang prestasi ringgit Karena beliau sendiri Gagal menguruskan Ekonomi Tak kalah buat peluang Melakukan sedemikian Katanya Dengar ada komunikasi AMK Haziq Azfar Berkata Ulasan Raji terkait Prestasi ringgit Dilakukan Serat tidak adil Karena Nilai ringgit Yang terjejas Dipengaruhi faktor luar Yang kuat Beliau berkata Sedang Sedang naik presiden bersatu itu Galak menjual sentimen Dan Sakwasangka Angka yang sengaja dilupakan Menunjukkan prestasi ekonomi Diwa Perikatan Nasional Ada jauh lebih buruk Berbanding prestasi ekonomi Hari ini Katanya Ini termasuklah Pelaburan langsung FDA yang paling rendah Di Asia Tenggara Pada tahun 2020 Selain penarafan Fish rating Merudum Yang menyebabkan Peningkatan bunga Kepada hutang negara Perikatan Nasional juga Mencatat inflasi yang tinggi Menceca 4.5% Sekarang ini Inflasinya berapa? 1.9% Kalau saya tidak silap Sahabat semua Jadi kadar pengangguran tinggi Semasa PN Serta puluhan ribu Peniaga Gulung Tikar Termasuklah saya Sahabat semua Saya terpaksa tutup kedai saya Sekarang ini Daripada M4 40 Jadi B40 Sudah Ketiga Kerajaan Perikatan Nasional Jadi Kerana apa ya Apa yang dilakukan mereka itu adalah Karena melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Separuh Masa Katanya dalam Suatu kenyataan hari ini Jadi semalam Razif mendakwa Kerajaan tidak serius Menangani kesan Kejatuhan nilai ringgit Yang berlaku hari ini Ahli bersatu itu Menyindir Tindakan pemimpin Kerajaan yang dikatakan Menikus Apabila ditanya Mengenai perkara Perkenaan Sementara itu Hazif berkata Ekonomi negara kini Jauh berbeza Dengan ketiga Pentabiran PN Yaitu dari segi Kadar pengangguran Yang menurun Inflasi FDI dan bursa saham Yang menunjukkan Perkembangan yang sangat positif Sekaligus mengiakan Faktor luaran Terhadap prestasi ringgit Yang mutakhir Razif hakikannya Hilang Lokus Tandi Katanya secara modal Moral Untuk bercakap Tentang prestasi ringgit Apabila Beliau menganggota Jemaah menteri Yang gagal Menguruskan ekonomi Tak kalah berpeluang Melakukan sedemikian Oleh itu katanya Beliau wajar Bermuhasabah Dan mencerminkan dirinya Yang secara tidak malu Menjajah narratif Song-sang Terkait dengan Prestasi ringgit Semasa tak kalah Mereka gagal Menguruskan ekonomi Sewaktu Tiga-tiga puluh bulan Menjadi kerajaan Pastinya Mek Cermin yang boleh Diporeli di sekitar Kawasan Beliau Di Putrajah Kata pemimpin Daripada IMK ini Yaitu Hazik Sahabat-sahabat semua Tepat sekali Saya setuju Dengan apa yang dikatakan Sebab kita lihat Buktinya jelas Ketika Perikatan Nasional Memimpin Ataupun Menkanbir kerajaan ini Rakyat begitu Sukar Rakyat akhirnya Terpaksa mengangkat Bendera putih Tanda mereka Menyerah kalah Dengan keadaan Yang dihadapi Kerana Keputusan yang dibuat Oleh pimpinan-pimpinan Daripada Perikatan Nasional Termasuklah Guru Besar Nebita Termasuklah Ketika itu Perdana Menterinya Abakau Sahabat-sahabat semua Walaupun hari ini Mereka tidak maku Gagal Tapi hakikatnya Sahabat semua Kita Kami Saya sendiri Tidak akan lupa Betapa gagalnya Perikatan Nasional itu Jadi terima kasih Sahabat semua Apa pendangan anda Yang berkaitan dengan isu ini Lalu berikan di dalam ruangan komen Tapi ingat Komen dengan Cara berhemah Alright So izinkan saya Untuk mengundurkan diri Dan seperti biasa Pribasa mengatakan Takapun kangkap Dua ton keinginan Dalam bahasa melanya Tebuk dadah Tanya selera Sekian saya Dari Orang Nopet Channel Sekian kita berjumpa lagi Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya